Intro Menyerah dan tuduh Sepertinya itu tidak akan pernah terlihat Dalam presiden Filipina Rodergo Duterte Presiden yang terkenal dengan kebijakan Yang keras ini sepertinya harus lembek Terhadap China Kebijakan untuk dalam negeri diambil dengan tegal Tapi untuk hubungan Laut China Selatan Sepertinya Duterte lebih senang Menggunakan cara lain Dalam pidato tahunan negara Duterte mengatakan ia tak punya pilihan Selain menganggap sengketa di Laut China Selatan Sebagai isu diplomatik Karena di luar itu negaranya harus berperang Dengan China Duterte membela keputusan pemberitahannya Untuk tidak menekan Keputusan pengadilan arbitrasi 2016 Yang mendukung tuntutan Filipina terhadap China Dan putusan arbitrasi itu Mementakan seluruh Klaim historis China di Laut China Selatan Termasuk wilayah yang diperbutkan Beijing dan Manila Dan menurut Duterte Saat ini negaranya tidak memiliki kemampuan Untuk menentang China secara militer Kata Duterte Kita tidak bisa berperang Dan Duterte sepertinya sudah mengibarkan bendera putih Sedangkan Tiongkok terlihat terus memperkuat Klaim historis atas hampir 90% Wilayah perairan kaya sumber daya alam tersebut Menudaknya sikap Duterte Mendapatkan kecaman dari sejumlah anggota Senat Di negeri itu Kami tidak layak sebagai sebuah negara Ujar Senator Panfilo Laksana Ketua Komite Pertahanan Senat Mengkritik Duterte Kami milik komunitas bangsa-bangsa Dan kami semua terikat oleh aturan hukum Yang diakui secara internasional Disitulah letak kekuatan kami Ujarnya lagi Sementara itu China menghargai pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Tentang Laut China Selatan Dan siap untuk menyelesaikan perselisihan maritim Dengan Filipina melalui konsultasi yang bersahabat Agrivitasi China di Laut China Selatan Baru-baru ini bahkan sempat memicu friksi Antara Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia Pada awal tahun ini Ketika kapal ikan dan kapal patroli Tiongkok Menerobos si Indonesia Didekat Natuna Ya, meski bukan negara yang bersiketa Di Laut China Selatan Amerika Serikat menentang klaim negeri tirai bambu Atas perairan itu Washington menganggap Laut China Selatan Sebagai perairan internasional Yang bebas dilewati semua pihak Ya, sebenarnya ada apa ya Dengan Mr. Duterte Padahal pengadilan arbitraset internasional Tahun 2016 sudah jelas-jelas Mihakmu Dan hukum tersebut memiliki dasar Yaitu UNCLOS 1982 Hal ini jauh berbeda Dengan apa yang diucapkan Kemeluh Filipina Dimana Filipina dikatakan Siap bergabung dengan militer Amerika Serikat Dan sekutu untuk berpatroli Mengamankan Laut China Selatan Dari klaim China Sementara itu Menurut Duterte Ada hal yang harus Lebih diprioritaskan lagi ya Pemerintahannya Dibagi pemerintahan saat ini Yaitu menangani penularan Pandemi virus corona Atau COVID-19 Yang masih melonjak di Filipina Ketimbang harus berkonflik Dengan negara lain Jadi bagaimana menurut Anda Atas sikap Duterte ini? Terima kasih telah menonton!